Nah seperti ini Dan ini saudara-saudaraku Sekalian menghimbau untuk saudaraku Semuanya dimanapun Di seluruh dunia Jika saudaraku Memarkir mobil Dan di dalamnya ada satu buah dompet Satu buah tas dan lain sebagainya Yang terlihat Bernilai begitu ya Jangan ditaruh di jok Atau yang terlihat dari Kaca begitu Apabila di intip Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semuanya Dimanapun dan siapapun anda Saat ini Semoga dalam keadaan yang luar biasa baik Dan bahagia selalu Oke video kali ini tentang review Satu unit kendaraan yang luar biasa Luar biasa bluedus Maksudnya Oke mobil apakah yang mau kita review kali ini Langsung saja Kita review Sedetail-detailnya Untuk Melihat kondisi Interior dan eksterior Juga semuanya Halo sahabatku Itulah satu unit kendaraannya Nanti kita dekati Dari jauh terlihat masih berdiri Berdiri tegak ya Nanti kita Lihat secara detail Dengan ditemani dengan Mas Iwan Mas Lamet dan Mas Iwan Begitu Oke Mas Lamet minta tolong Mas Lamet itu ada Apa namanya Karung-karung Ada karung ya Ada karung di Pintu Minta tolong dilepas saja Nah seperti ini Dan ini saudara-saudaraku Sekalian menghimbau Untuk saudaraku Semuanya Dimanapun Di seluruh dunia Jika saudaraku Memarkir mobil Dan di dalamnya Ada satu buah dompet Satu buah tas Dan lain sebagainya Yang terlihat Bernilai Begitu ya Jangan di Jangan ditaruh di Jok atau Yang terlihat dari Kaca begitu Apabila diintip Walaupun Kosong isinya Akan memicu Tindak kejahatan Seperti ini contohnya Dan ini dipecahkan Pada saat Ketika kemarin Sholat Jumat Begitu Dan ini Sebelum dikasih Ke Mas Nano Satu unit ini Beberapa hari yang lalu Telah dicuri Beberapa STNK Yang ada di dalamnya Berikut STNK mobil ini Dan motor Begitu Dan pastinya Membuat kita rugi Oke kita dekati Memang mobil ini Dari Mobil ini Yang luar biasa ini Maksudnya Luar biasa Bluedus kali ini ya Sebelum diapa-apakan Dengan Mas Iwan Dan nanti Kita review kembali Part 2 ya Setelah diapa-apakan Dengan Mas Iwan Dan Mas Lampat tentunya Oke ini Seperti ini Satu unit kendaraannya Ini sudah pada Meludus semua ya Ini sudah Apa Cat-catnya juga Sudah pada ngelupas nih Sudah pada habis Ini seperti ini Contohnya Dan hari ini Mas Nano Lagi seneng Dengan Beli mobil yang Seperti ini Yang Sudah meludus-meludus Ini seneng Seneng sekali Yang seperti ini ya Yang lopek-lopek ini Nah Ini termasuknya Ciri khas ya Ciri khas Ciri khas Mobil yang Masih bagus Begitu Nah seperti ini ya Satu unitnya Semuanya sudah Pada baut-bautan Semua Dan nanti Kita lihat ya Nanti Pastinya kita lihat Setelah dibagusin Dengan Mas Iwan Dan Mas Lamet Begitu Namun Walaupun Mobil ini Beludus ya Tapi mobil ini Masih terlihat Berdiri tegak Gitu Nah Lihat Dia kemacuannya Walaupun mobil ini Kecil Kemacuannya Masih terlihat Begitu Dalamnya Interior Masih oke Masih bersih Ini dalam-dalamnya Teman-temanku Sahabatku Dan ini Ada kaca-kaca Yang kemarin Pecah itu ya Nah Ini emblemnya Mas Jangan lupa Besok dipasang ya Emblemnya ini ya Emblemnya ini disini Petak Dayatsu Astra Dan tipenya ini Taruh dimana Bisa di searching ya Minta tolong Mas Lamet Dibuka mesinnya Nah seperti ini Sahabatku Meskipun mobil ini Terlihat Beludus ya Namun mobil ini Belum pernah Terlihat Belum pernah Terjadi Eksiden Kecelakaan Tabrak Depan Begitu ya Nah Masih lempung semua Dan Sepertinya Mesinnya juga Masih bagus Nanti kita dengerin Bunyinya ya Begitu Ini Aila Tipe Eks Tipe Termasuk yang Paling tinggi Di paling tinggi ini Ada Dua varian Ada Eks 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 Minta tolong Mas Lamet Kontaknya Mas Selamat Maaf Awas Ini Temanku Sahabatku Kita hidupkan Nah ini Setirnya Setirnya belum ada bunyi-bunyi Tanda-tanda bunyi-bunyi ya Artinya Rek setirnya masih bagus Dan suaranya Kita Aduh ini agak berdarah Tadi ya Yang kena blink Kena pecahan kacah Tadi Luar biasa sekali Meskipun mobil ini Sudah terlihat lelah Namun untuk mesin Dia tanpa lelah Luar biasa Dan Saya tak usah coba Mobil ini Pasti enak Dari goyang-goyangannya Ini ya Nah Digoyang-goyang itu Enak sekali Sepertinya Gak ada bunyi-bunyi yang Apa namanya Bunyi-bunyi yang Keletak-keletak Begitu Nah Nah Ini Masih utuh semua Sahabatku Belum pernah Apa namanya Tabrak dari belakang ya Ini Masih oke semua Seperti ini dia Aduh Belum ada yang Oke Dacet Memang ya Sangat kotor sekali Mobil ini Oke tuh Dari resplang-resplangnya Aman semua Atas bawah ya Atas bawah aman semua Oke Kita matikan aja Nah inilah Satu unitnya Teman-teman Ini headlampnya Dikasih Skotlet Skotlet ya Nanti bisa kita lepas Dan mobil ini Dayatu Aila Tipe X 2014 Pemakaian 2015 Dia sudah Memakai Weaver belakang Ya kalau yang 2014 Awal atau Pertangan Belum ada ini Sahabatku Belum ada Weaver belakang Dan belum ada Penambahan Untuk Lampu stop Yang Sampingnya Belum ada Penambahan Begitu Oke Mungkin seperti ini Review Part 1 Untuk 1 unit Alia Aila X Yang masih Belum diapa-apakan Dan Nanti kita review lagi Setelah diapa-apakan Dengan Mas Iwan Kita langsung Ngobrol sebentar Sama Mas Iwan Dengan kamera belakang Oke Sahabatku Kita langsung Tanya-tanya Dengan Mas Iwan Ini Mas Iwan Ini Mas Iwan orangnya Dan ini Asistennya Mas Laman Mas Iwan Gimana Kira-kira Menurun Mas Iwan Untuk 1 unit Mobil yang Mau kita garap Ini Masih bisa Mantap Insya Allah Mobil ini Masih kondisi Aman dan Bagus Untuk selanjutnya Dia cuma butuh Pemolesan Dan beberapa Sedikit saja Yang dicet Selanjutnya Nanti akan dipoles Dan akan Kembali Seperti baru Seperti baru lagi Oke Sahabatku Semuanya Seperti ahlinya Mas Iwan Nanti Mobil yang Bluedus ini Bisa menjadi Mulus Seperti Keluar dari Barunya Keluar dari Deller Begitu tentunya Yang sekarang Review saat ini Review Part 1 Satu kendaraan Yang belum Diapa-apakan Dengan Mas Iwan Dan nanti Kita review Kembali Setelah Diapa-apakan Dengan Mas Iwan Dan Mas Lamet Oke Sahabatku Sampai disini Saja Jangan lupa Selalu Berbahagia Di kondisi Apapun Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax